Pada tahun 1968 sebetulnya dilaksanakan pemilihan umum yang pertama di Indonesia setelah pada era Orde Baru. Nah tetapi Soeharto yang ketika itu belum siap meminta supaya pemilihan umum itu diundur sampai tahun 1971. Pada rentang waktu itu Alimurtopo itu diminta untuk melakukan penetrasi, intervensi ke partai-partai gitu. Supaya hasil pemilu itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Soeharto. Di dalam hal ini partai pemerintah yaitu partai Golkarit. Barusan adalah testimoni sejarawan Asfi Warman Adam yang menggambarkan vitalnya sosok Alimurtopo di era Soeharto. Alimurtopo dijuluki Sang Arsitek karena dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam menjangga stabilitas politik Orde Baru dari balik layar. Alimurtopo disebut-sebut sebagai ikon legendaris intelijen Indonesia. Salah satu muridnya di bidang intelijen, Benny Mordani, sukses di kemudian hari sebagai Panglima Abri. Dan bos men Mardigu sempat mengklaim tuh sebagai anak didiknya Benny. Hmm, jadi Alimurtopo ini guru-gurunya Mardigu. Well, terlepas dari klaim dan cocok logi itu, yang jelas Alimurtopo memang bukan general biasa. Alimurtopo adalah kunci dari kelanggangan kekuasaan Pak Harto sejak 1966. Namun dibalik perannya itu, tahukah kalian kalau Alimurtopo sempat punya ambisi untuk menggantikan Soeharto sebagai presiden pada akhir 70-an? Wih, ngeri. Tapi bener nggak tuh ya? So, langsung aja you get your coffee and let's find it out! Lieutenant General Alimurtopo, lahir di Belora, Jawa Tengah pada 23 September 1924. Ayahnya bernama Raden Kato Prawiro, seorang priayi yang bekerja sebagai pedagang dan ibunya bernama Raden Sukati. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Alimurtopo terus serta angkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Mulanya, pada 1947, Alimurtopo bergabung dalam maskar Hidduullah di Pekalongan sebagai komandan peleton. Sebelum kemudian menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR setelah proklamasi kemerdekaan. Kemampuan analisa cerdas yang mengagumkan dari Alimurtopo, membuatnya menjadi salah satu prajurit militer yang mengemban kepercayaan negara dengan tugas-tugas vital. Di tahun 1950-an, Alimurtopo ditugaskan di Teritorium 4 Divisi Diponegoro atau yang saat ini bernama Kodam Diponegoro dan langsung menjadi perwira intelijen. Ia kemudian menjadi komandan kompi Batalion 431 Banteng Riders dengan pangkat kapten yang kemudian bertugas menumpas DI. Pada tahun 1956, Ali bersama Yoga Sugomo mendukung Letnan Kolonel Suharto untuk menjadi panglima Teritorium 4. Manuver itu pun berhasil dan Murtopo lalu ditunjuk oleh Suharto sebagai asisten teritorial. Dari sinilah kedekatan Suharto dan Alimurtopo plus Yoga Sugomo bermula. Setelah berhasil ditugaskan menumpas PRRI di Sumatera, Ali dan Yoga kembali dipetemukan dan menjadi anak buah Suharto di Jakarta. Itu terjadi saat Suharto dipercaya Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Ahana Sution menjadi panglima Cadangan Umum Angkatan Darat atau CADUAT pada 1961 yang merupakan Cikal Bakal Kostrat. Sejak itulah ketiganya lalu memulai petualangan dalam pusaran kekuasaan di Jakarta. Alimurtopo dianggap sebagai orang yang sangat dipercaya Suharto. Menurut Kenneth Conboy, dalam Intel Inside Indonesia's Intelligence Service, hal itu dikarenakan reputasi Ali sebagai perwira yang mampu memecahkan masalah secara efisien. Sabi. Di CADUAT sendiri, Ali menjabat sebagai asisten intelijen komando tempur 2. Pada tahun 1962, Majen Suharto yang ditunjuk presiden Soekarno menjadi panglima komando mandala pembebasan Irian Barat, menempatkan Alimurtopo dengan spesialisasi intelnya sebagai perwira yang bertugas menyiapkan penyusupan. Sebuah satuan intelijen bernama Operasi Khusus atau Opsus di tubuh CADUAT yang telah berganti nama menjadi Kostrat, dibentuk pada tahun 1964 untuk membereskan masalah Irian Barat, plus persoalan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Ali ditunjuk Suharto menjadi komandan satuan tersebut, yang di kemudian hari menjadi instrumen Suharto untuk melanggengkannya ketampu kekuasaan, plus mempertahankannya. Anyway, bergolaknya situasi politik Jakarta pada 1965 pasca peristiwa G30S menimbulkan hirup pikuk di kalangan para petinggi militer, termasuk di tubuh posrak. Kolonel Yoga Sugomo menjadi orang yang meyakinkan Suharto dan Ali Murtopo bahwa PKI menjadi dalang pembunuhan para jenderal. Suharto kemudian mulai mengkonsolidasikan pembalasan ketika sentimen mengarah pada pasukan Cakrabirawa dan Soekarno. Ali Murtopo dengan Opsusnya lantas menyokong langkah intelijen taktis dengan menyokong dan melindungi gerakan mahasiswa serta kelompok lain yang menginginkan kejatuhan Soekarno. Yang singkat cerita berujung dengan naiknya Suharto sebagai RI1 pada 1967 dan kemudian Ali diangkat menjadi salah satu staff pribadi atau spree, Sang Smiling General. Berlainan dengan Bakin, operasi intelijen yang dilakukan Opsus saat itu memiliki kekhususan tersendiri. Opsus pimpinan Ali Murtopo bertugas mengumpulkan beragam informasi, menyusunnya, dan memberikan masukan serta menyelesaikan dan menjalankan pemerintahan hingga menggalang dukungan bagi Suharto. Pada tahun 1968, Ali menggagas peleburan partai-partai politik agar mudah dikendalikan kekuasaan. Iwal yang kemudian terwujud pada 1973 saat 10 partai politik melebur menjadi 3 partai saja, yakni Golkar, P3, dan PDI. Sejak keberhasilan berkontribusi menggulingkan Soekarno, reputasi intel Ali Murtopo juga dikenal karena mencangkup penggalangan, penyusupan, dan mobilisasi organisasi massa. Dalam majalah Tempo edisi rahasia-rahasia Ali Murtopo tahun 2013 lalu, disebutkan setidaknya ada 200-an organisasi yang menjadi target penggalangan Opsus Ali Murtopo di era Orba, dan mayoritasnya berhasil dirangkul. Organisasi-organisasi itu diantaranya adalah PGRI, HKTI, Kowani, KNPI, kami hingga komando jihad XDITI yang kesemuanya bermuara pada tujuan untuk mendukung Soeharto dan Golkar dalam berbagai aspek. Akan tetapi, gerak Opsus Ali yang telah berpangkat mayor jenderal itu tak selalu disenangi oleh kolegat Liksandi lainnya, terutama Pangkom Kapitif Jenderal Sumitro dan Sutopo Juwono sebagai pimpinan Bakin, yang saat itu secara organisasi telah menaungi Opsus. Menurut Jenderal Sumitro, Ali sebagai deputi sering tak berkoordinasi dengan Sutopo. Akibatnya, kepimpinan Sutopo di Bakin kemudian terkesan kiku. Miss dalam koordinasi tersebut misalnya terjadi ketika Ali menggalang aktivis DITI. Ali tetap melakukan penggalangan meski Sutopo melarang. Akibatnya, Bakin juga kerap kali terkena ekses minor ketika Ali diserang lawan politiknya. Efek benturan kepentingan itu disebut refleksi pada intrik di balik peristiwa Malari tahun 1974, yang kemudian membuat Sumitro dan Sutopo terdepak dari jabatannya masing-masing. Sementara di sisi berbeda, Ali Murtopo sendiri justru naik pangkat menjadi letnan jenderal dan diberi jabatan sebagai wakil kepala Bakin. Menurut mantan wakil kepala staf Angkatan Darat, Letjen Saidiman Suryo Hadi Projo, yang merupakan orang dekat Ali Murtopo, koleganya itu dikatakan punya agenda politik yang lebih tinggi. Ali disebut ingin menjadi wakil presiden di bawah Pak Harto untuk kemudian menggantikannya sebagai RI1. Suharto pun tak lengah dan sepertinya tahu persis tindak tanduk dan ambisi Ali Murtopo itu. Lembaga Aspri kemudian dibubarkan dan pas camalari, pengaruh Ali Murtopo berangsur memudar. Salim Said dalam dari gestapu koreformasi serangkaian kesaksian menyebut bahwa awalnya terlihat General Sumitro yang tersingkir dan Ali Murtopo yang keluar sebagai pemenang. Tapi secara perlahan, Ali Murtopo juga dalam tanda petik dihabisi dan pemenang sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah Suharto. Jejaring intelijen Ali seketika dikebiri setelah Suharto menemukan sosok Beni Murdani yang bisa lebih dipercaya. Padahal menurut kisah dalam majalah Tempo Edisi Rahasia-Rahasia Ali Murtopo, Beni sendiri merupakan kadir yang dibesarkan dan dipromosikan oleh Ali Murtopo. And well, setelahnya Ali tak pernah lagi menempati posisi kunci di sekitar kekuasaan. Pada 1978, Ali Murtopo diparkir sebagai Menteri Penerangan selama satu periode sebelum kemudian menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Di akhir karirnya, Ali mulai merasa tak nyaman dengan perilaku dan bisnis keluarga Suharto. Via Yusuf Wanandi, Ali meminta Beni menyampaikan kritiknya itu kepada Suharto yang dinilai bisa merusak kepemimpinannya sendiri. Kritik itu lantas disampaikan Yusuf kepada Beni tepat dua hari sebelum Ali menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangan jantung pada 15 Mei 1984. Ali Murtopo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Dan sampai saat ini, ia dinilai masih menjadi sosok intel paling bold plus perintis jalan politik dan kekuasaan Suharto dengan manuver bawah tanahnya. Dan bahkan ia dijuluki lelaki dengan arsit rahasia. Cakep. By the way, selain kiprah militer dan intelijen, bersama dengan Yusuf Wanandi, hari Cansila Lahidana Sujono Homer Dhani, Ali ternyata turut memprakarsai berdirinya lembaga Think Tank Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 1 September 1971. Ali bahkan menjadikan rumahnya di Jalan Kesehatan 3 Jakarta Pusat sebagai kantor pertama CSIS. Mantap. Well, itulah kisah Lertanan Jenderal Ali Murtopo. Figur intelijen kawakan Indonesia yang ternyata punya kontribusi cukup penting tak hanya bagi sebagian besar masa kekuasaan Suharto, namun juga bagi perkembangan lembaga Think Tank di tanah air. Lalu, bagaimana peran sosok bapak intelijen Indonesia ini harus dimaknai? Silahkan berikan pendapat kalian. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like dan share video ini serta subscribe channel PinterPolitik. Kunjungi juga pinterpolitik.com untuk menemukan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. Stay healthy, stay safe, and stay positive everyone. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax